Intro Pemirsa hari ini, 9 Februari 2023, diperingati sebagai Hari Pers Nasional 2023. Selain ruang diskusi bersama Presiden Joko Widodo, Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Kota Medan juga mengadakan pameran yang menunjukkan perkembangan Pers Indonesia selama tiga abad. Saat memberikan samputan, Presiden Joko Widodo mengimbau insan Pers harus menghadapi tantangan di ruang digital dan tetap memberikan berita yang membangun sikap optimis. Peringatan Hari Pers menjadi momentum dalam meningkatkan peran Pers sebagai wadah demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menyajikan berbagai informasi yang akurat, menginspirasi, dan mengedukasi. Peringatan Hari Pers Nasional 2023 mengangkat tema Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat yang menekankan bahwa dunia Pers bebas untuk mengungkapkan fakta, menyuarakan suara masyarakat, atau memberikan informasi yang bebas dari intervensi manapun demi kemajuan bangsa. Kebebasan tersebut juga diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Selain ruang diskusi bersama pemerintah, pada puncak acara Hari Pers Nasional atau HPN 2023 yang diselenggarakan di Kota Medan juga mengadakan pameran yang menunjukkan perkembangan Pers Indonesia selama tiga abad. Dalam mewartakan sebuah berita, insan Pers kini juga harus berhadapan dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Para juruwarta pun juga harus mengikuti arus perkembangan teknologi dan memanfaatkan ruang digital sehingga peran insan Pers sebagai pilar keempat demokrasi bisa semakin bermanfaat. Ya, untuk membahas peringatan Hari Pers Nasional tahun ini, kita telah terhubung langsung dengan Agung Dharmajaya, selaku Wakil Ketua Dewan Pers. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Pak Agung. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Waalaikumsalam, 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 Kabar baik, terima kasih. Baik, selamat Hari Pers, Pak Agung. Ya. Baik, kita langsung saja berdiskusi mengenai Hari Pers Nasional tahun ini, hari ini tepatnya ya. Nah, ini kan insan Pers sebagai pilar keempat ya, demokrasi di Indonesia, di negara kita tercinta. Lalu, HPN tahun ini menggelar dengan tema Pers Bebas Demokrasi Bermartabat. Nah, sebetulnya seberapa penting peran Pers sebagai pilar keempat untuk menjaga demokrasi di negara kita tercinta? Baik, terima kasih. Selamat siang, para pemirsa daerah IPV yang saya cintai. Menarik dalam momen yang baik ini, di Hari Pers Nasional, terima kasih bahwa Pers indah ulang selama ini menjadi pilar keempat demokrasi di antara pemegang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau ditanya seberapa penting trans-Pers, maka tentunya Pers menjadi bagian penting dalam menjaga pilar demokrasi yang tiga tadi, sehingga, sekali lagi, keterwakilan informasi kepada publik dapat kami sampaikan sesuai fungsi dan peran Pers pada masyarakat. Ini menjadi penting. Jadi, sekali lagi, ini meneguhkan bahwa kami menjadi bagian yang ada di pilar demokrasi. Jadi, kita semua, insan Pers terutama, ini mempunyai peranan penting ya untuk menjaga demokrasi dan menjaga keutuhan bangsa kita tercinta. Baik, nah, di pidato Presiden Joko Widodo, beliau sempat mengatakan bahwa dunia Pers sedang tidak baik-baik saja karena informasi kini mencakup seluruh media, terutama di ruang digital ya. Saat ini kita kebanjiran karena kita tahu semua masyarakat dari berbagai lapisan bisa menjadi seorang juruwarta juga ya. Mereka bisa memberitakan sebuah informasi di media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, kemudian berbagai macam instrumen-instrumen di ruang digital lainnya. Nah, kalau Bapak lihat sendiri, bagaimana sebetulnya agar media-media konvensional ini tidak ditinggalkan dan peran insan Pers juga tetap bisa menyuarakan informasi yang betul-betul akurat dan bisa mengedukasi masyarakat? Iya, baik, terima kasih. Ya, saat ini kalau dibilang banjir informasi, saya nggak tahu nih bahasanya kita mendapatkan anugerah atau musibah. Tetapi kembali lagi bahwa situasi yang memang tidak bisa dipungkiri dari era media mainstream beralih kepada konvergensi media dengan adanya media digital, media online, gitu kan. Tentunya ini juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi, kalau bicara teknologinya rasanya kita sudah merasakan bagaimana era teknologinya media online saat ini. Nah, tetapi kemudian ketika dikaitkan dengan platform media yang lain, media sosial, maka tentunya ini berbeda. Karena dalam Undang-Undang 40 tentang Pers disampaikan bahwa sebuah perusahaan Pers itu adalah yang pertama berbadan hukum, yang kedua kategorinya perusahaan Pers atau media adalah media cetak, koran, yang selama ini kita tahu. Kemudian juga media elektronik, radio, dan televisi, serta media online. Di luar itu, platform media yang lain, media sosial, maka tidak menjadi ranahnya Pers. Nah, ini menjadi penting ketika bicara tentang media masa, tentang Pers, maka tentunya berbeda. Karena konten yang dibuat oleh pewarta, oleh jurnalis, ada aturannya di mana seorang jurnalis bekerja sesuai dengan kodetik jurnalistik dalam membuat berita, tidak katanya, tidak rasanya, tidak sepertinya. Berita yang disampaikan juga harus profesional, kemudian berdasarkan fakta, tidak berdasarkan asumsi, ataupun berdasarkan rasa ketidaknyamanan terhadap sesuatu sumber berita. Nah, ini menjadi penting. Kemudian juga jelas alamatnya di mana, kemudian terbitnya, tayangnya jelas, penanggung jawabnya jelas, gitu kan. Dan sekali lagi, semua konten pemberitaan yang diproses dalam sebuah berita, disuguhkan dalam sebuah berita, gitu kan, maka tentunya sudah melalui verifikasi oleh redaksi dan pimpinan redaksi. Ini menjadi penting dibatasi dengan adanya kodetik jurnalistik. Sementara dengan adanya platform media yang baru, yang beragam, yang tadi juga bisa berkembang, semua masyarakat dianggap bisa menduplikasi, membuat sebuah berita, gitu kan, bisa membuat informasi disampaikannya kepada masyarakat, saya menyebutnya informasi, ya, karena belum tentu berita, karena berita itu sudah teruji. Kalau informasi bisa bohong, kalau berita tidak bisa bohong. Kenapa saya sampaikan demikian? Ketika teman-teman menggunakan media platform di luar media masa, maka tentunya ketika ada informasi yang masuk, tidak bisa teruji. Apakah itu betul atau tidak? Karena kenapa? Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan berita itu benar? Kepada siapa kita bertanya? Kepada siapa kita mempertanggungjawabkan ketika ada sesuatu yang dimintakan kebenarannya? Nah, jadi menjadi penting. Jadi, sekali lagi, sebetulnya dengan era yang saat ini, media sepanjang kemudian, yang pertama, tetap berpegang pada kodetik jurnalistik, yang kedua, barangkali penyesuaian adaptasi, orientasi bisnis, betul. Dulu media hanya bicara cetak, sekarang sudah bicara media online, sebelumnya ada elektronik, televisi. Ini menjadi penting proses adaptasinya, sehingga tadi menjadi persoalan bagaimana tuntutan saat ini teman-teman media untuk kreatif, untuk inovatif, menampilkan selling point unik, dan yang tidak kalah penting, barangkali kalau boleh menurunkan tensi sedikit, adalah kolaborasi. Ini menjadi penting. Jadi, sekali lagi, memang tetap harus dibedakan, walaupun banjir informasi, masyarakat tidak bisa menguji kebenaran, terkait dengan informasi yang muncul di media sosial. Nah, ini sebetulnya butuh edukasi dan pemahaman literasi kepada masyarakat, bahwa sumber-sumber informasi yang didapat di media sosial, belum tentu kebenarannya, tidak dijamin kebenarannya. Tapi kalau sebuah berita, saya nyatakan itu sangat bisa dipertanggungjawabkan, dan ini menjadi penting catatan agar teman-teman media tetap bekerja secara profesional dalam membuat berita juga sesuai dengan kodetik jurnalistik, sehingga kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, kepada media tetap menjadi rujukan dalam banyak hal terkait dengan informasi. Nah, ini menjadi penting. Jadi ini sebuah tantangan baru ya, bagi Insan Pers harus bisa kreatif, tadi dikatakan Pak Agung, dan juga harus bisa berkolaborasi juga, dan bisa mencari selling point yang unik, agar masyarakat juga bisa attract ya, terhadap Insan Pers juga. Dan masyarakat pun juga harus mengklarifikasi lagi, apakah setiap berita yang muncul di ruang digital, ini apakah fakta atau hoax, dan apakah ini positif ataupun negatif. Baik, tadi pemerintah juga sempat mengatakan bahwa 60% iklan yang ada di media itu didominasi oleh platform digital asing, dan untuk itu Presiden juga menekankan bahwa akan ada perpres yang turun dalam satu bulan ini untuk membantu media kita, agar tetap bisa survive ya, tidak termakan oleh platform-platform dari media asing. Nah, tanggapan Pak Agung bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Jadi memang faktanya demikian, jadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Dewan Pers bersertama dengan teman-teman konstituen Dewan Pers ya, mendorong gitu kan pemerintah untuk bisa terlibat di mana ada regulasi yang mengatur terkait, keadilan terkait dengan pembagian kue. Karena di mana selama ini kita merasakan betul siapa yang membuat berita, siapa yang mendapatkan hasilnya. Nah, ini menjadi-menjadi persoalan, sehingga kami dalam kurun dua tahun bersama dengan konstituen, membuat drafting gitu kan, membuat kajian dan lain-lain, dan kita bersyukur Alhamdulillah, terakhir kemarin hari Senin pagi, kami diminta menghadap Presiden, menyampaikan perkembangan terakhir, terkait dengan rencana perpres yang kami mohonkan bisa segera direalisasikan, karena sekali lagi ini menyangkut tadi upaya keadilan yang kita harapkan dari pembagian hasil yang didapatkan. Nah, kita bersyukur tadi Presiden merespon dalam pertemuan kemana juga sudah menegaskan dan bahkan tadi di-declare gitu kan, mudah-mudahan dalam kurun waktu satu bulan ini, perpres terkait dengan hal tersebut bisa segera ditanda tangan dan sudah bisa diberlakukan. Ini menjadi penting sekali lagi dalam rangka kedaulatan gitu kan, karena bagaimanapun juga, jangan sampai gitu kan tadi, kita yang bekerja, tapi lebih banyak dominasi yang di luar sana yang menikmati hasilnya. Ini juga upaya Dewan Pers gitu kan, agar tadi keberlangsungan media juga menjadi sangat penting. Tidak hanya bicara regulasi, tidak hanya bicara tuntutan profesionalisme gitu kan, orang bekerja seluruh kode etik, tapi juga bagaimana orientasi bisnis yang saya sampaikan tadi, selain upaya-upaya yang saya sampaikan tadi, inovasi, kreativitas gitu kan, selling point unik gitu kan, termasuk kolaborasi. Itu diantaranya yang sedang kami bahas. Lalu sebetulnya, selling point unik seperti apa, atau mitra bisnis seperti apa yang harus direalisasikan antara ruang digital dengan media, agar media kita juga tetap bisa survive, bisa sustainable. Pak Agung, tapi ditahan dulu Pak, karena akan kita bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Agung Dharma Jaya, selaku wakil ketua Dewan Pers. Pak Agung melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, sebetulnya bentuk konkret seperti apa antara mitra bisnis ya maksud kami, mitra bisnis seperti apa yang sebaiknya direalisasikan antara ruang digital dengan media, agar si media ini bisa tetap survive 10, 20, 30 tahun ke depan, dan tetap bisa menyuarakan suara-suara yang betul-betul positif, akurat, dan tetap bisa mengedukasi masyarakat dan menjaga keutuhan demokrasi kita. Iya, baik, terima kasih. Yang pertama, barangkali dengan perkembangan ceruk yang cukup besar di media sosial, di mana saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 274 jutaan dengan 202 juta pengguna internet, makanya tidak salah juga. Kemudian, pangsa pasar yang begitu gemuk, pengguna internet gitu kan, kemudian memanfaatkan media sosial, maka teman-teman juga bisa melakukan inovasi diantaranya teman-teman media mainstream, cetak, elektronik, maupun media online bisa punya kepanjangan juga di media platform media sosial. Sepanjang media sosial yang digunakan didaftarkan tautannya kepada media mainstreamnya. Jadi mohon maaf kalau The ITV punya televisi, kemudian juga mau bermain di media sosial, boleh saja gitu kan, tetapi media sosialnya ditautkan, disampaikan pemberitahuan bahwa ini adalah punya The ITV. Yang tidak kalah penting adalah siapa yang bertanggung jawab di situ. Ini menjadi penting, itu yang pertama. Yang kedua, tadi dengan munculnya banyak media, tentunya juga tadi bisa keberkahan atau bisa juga jadi persoalan. Kalau kemudian semua muncul, pemirsa, penonton, pembaca tentunya punya pilihan. Nah kalau semua yang disajikan sama, apalagi penduplikatan, gitu kan, clickbait, dan sebagainya, maka rasanya pembaca akan punya rujukan pada media yang dianggap lebih kredibel. Akhirnya jumlah media masa khususnya, maaf nih, yang cukup banyak sekali adalah media-media online, maka sebetulnya sangat tidak produktif dan tinggal menghitung hari. Nah potensi-potensi ini yang kami lihat, gitu kan, memungkinkan, kalau itu tidak disegara diselesaikan, segera tidak dicarikan solusinya, potensi pelanggaran-pelanggaran, mohon maaf, misalnya banyak oknum-oknum wartawan, yang mengaku wartawan, yang mengaku jurnalis, dengan segala ceritanya, bukan persoalan sebagai jurnalis yang ketika menulis berita, menyampaikan berita, ada orang, institusi, lembaga, atau siapapun yang merasa dirugikan, maka tentunya sesuai dengan Undang-Undang 40, dua hal. Yang pertama, bisa medianya melakukan otokritik, membuat koreksi, tetapi bisa juga ketika kemudian yang merasa dirugikan, menyampaikan hak jawab untuk dimuat. Dan ketika tidak selesai, bisa menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers. Nah, potensi-potensi kaitan dengan penulisan tadi, pelanggarannya, maka sanksinya etik. Nah, yang banyak terjadi, yang ini menjadi persoalan sangat serius, dengan tumbuh berkembangnya situasi saat ini, banyak orang yang mengaku wartawan, mengaku jurnalis, yang belum tentu punya kompetensi, paham betul, karena menjadi jurnalis itu kan menjadi wartawan, profesi yang sangat terbuka. Jadi tidak ada jenjang pendidikan linier yang menghususkan apa saja, siapa saja, memungkinkan untuk menjadi jurnalis. Tetapi persoalannya kan tidak sampai di situ. Bagaimana dia kompeten, bagaimana dia patuh dan taat memahami kode etik jurnalistik. Jadi sekali lagi, jangan sampai terjadi kemudian potensi pelanggaran menyangkut tentang pidana. Nah, ini yang sangat krusial. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan tentunya tadi, ahli teknologi, atau menggabungkan teknologi yang ada dengan platform media sosial, dan itu dimungkinkan, karena ceruknya ada di situ. Dan ini barangkali menjadi penting, termasuk tadi elaborasi, bagaimana dengan banyaknya media yang berkembang, terutama media online, bisa berkolaborasi di antara mereka, sehingga menjadi punya selling point, unique point terhadap medianya, dengan packaging yang cukup menarik, memungkinkan pembaca, pemirsa mempunyai rujukan yang berbeda dalam artian kemasannya lebih menarik. Itu barangkali. Baik. Oke. Untuk bisa bertransformasi dari media konvensional ke ruang-ruang digital atau media sosial, tentu harus ada proses ya, harus ada adaptasi sebelumnya. Nah, bagaimana agar insan media ini penetrasinya juga bagus ke ruang media digital begitu, agar tidak menghilangkan juga esensi dari media itu sendiri, karena kita tahu juga saat ini media sosial beritanya seliweran di mana-mana. Nah, bagaimana agar kita bisa meng-counter berita-berita yang mungkin seperti dikatakan Pak Presiden, konten-konten receh, mungkin juga ada banyak informasi-informasi hoaks. Nah, bagaimana penetrasi kita sebagai insan pers agar bisa meng-counter itu semua dalam ruang digital, ruang yang mungkin baru bagi insan-insan pers di media konvensional, Pak Agung? Ya, tentunya tadi, sekali lagi, berita dibuat sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ini menjadi penting karena orang akan merujuk ketika mendapatkan sumber yang bukan dari sebuah pemberitaan yang saya sampaikan tadi dari media sosial, maka dia akan terbiasa sekarang untuk mencari apakah betul informasi yang didapat dari media sosial. Jadi, jangan terbalik gitu kan. Agak lucu juga kalau hari ini orang bicara informasi carinya ke TikTok gitu kan. Orang mau bicara informasi carinya dari WA Group atau segalanya atau dari YouTube dan lain-lain. Ini menjadi penting. Sekali lagi, ini menjadi penegasan tantangan kepada teman-teman insan pers gitu kan. Bagaimana membuat berita selayaknya pekerja-pekerja profesional gitu kan dengan tunduk dan taat misalnya. Untuk membuat berita teman-teman itu harus punya narasumber lebih dari satu. Ini menjadi cross-check gitu kan. Supaya tidak dalam posisi sepihak. Tadi, tidak katanya, tidak rasanya, tidak dalam posisi menghakimi gitu kan. Sekali lagi kan filosofinya jurnalis, wartawan membuat itu kan tidak dalam posisi menghakimi. Tapi menyuguhkan, menyampaikan informasi sesuai dengan fakta yang ada. Ini penting nih. Jadi jangan kemudian memberita tujuan-nya adalah tendensi untuk memberikan penekanan gitu kan. Apalagi posisi yang dari awal sudah punya pesan sponsor gitu kan. Ini menjadi penting ketidaksukaan itu. Apalagi sekarang menjelang pemilu nih. Ada bicara politik identitas, Sara, dan lain-lain. Ini menjadi concern kita bersama. Jadi sekali lagi harapannya tentunya tadi bagaimana memerangi hoax. Teman-teman mendapatkan hoax ini sudah pasti dari media sosial. Karena saya camin ketika tadi dapatnya dari media masa sangat-sangat kecil kemungkinannya. Karena kenapa? Begitu ada persoalan sesuai dengan mekanisme undang-undang puluh, orang bisa menjadikan keberatan. Tapi ketika bicara dapat-dapat dari media sosial, kita semua kepada siapa saya minta pertanggung jawabannya. Bahkan kadang-kadang kita sendiri tidak pernah dapat tahu sumbernya dari mana, sudah retrip sekian banyak. Ini menjadi persoalan kan? Jadi ini menegaskan bahwa sampai hari ini sebetulnya media tidak tergantikan sebagai referen untuk mendapatkan informasi berita yang betul. Jadi sekali lagi tadi saya menyampaikan berita tidak bisa salah. Informasi sangat memungkinkan bisa salah. Karena perlu diuji betul atau tidaknya. Karena kerja-kerja sebuah pemberitaan cukup panjang untuk sampai pada media redaksi untuk ditayangkan untuk dibaca disampaikan kepada pemirisannya. Jadi hoax memang modelnya akan banyak bermain di media sosial. Apa yang dilakukan tentunya tadi? Kita memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat bahwa ketika mendapatkan informasi dari media sosial anggaplah itu adalah informasi bukan sebuah berita. Jadi harus diuji merefernya bertanya mencari informasi kepada media yang kredibel. Informasi bisa salah tapi berita tidak bisa salah ya karena di dalamnya itu ada rangkaian panjang dalam proses pembuatannya ada cover both sides dan tentunya sesuai dengan fakta untuk mengedukasi untuk menjaga kebinekaan kita. Terima kasih Pak Agung telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Maaf waktu kita terbatas Pak kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Selamat hari pers nasional Pak Agung Assalamualaikum Selamat siang. Waalaikumsalam Sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih. Ikatan Dokter Anak Indonesia melaporkan anak dengan diabetes melonjak hingga 70 kali lipat. Informasi usia usai jeda tetap di Halo Indonesia.